Shalom, semangat pagi, sate hari ini berjudul tanpa sebuah harga. Dana Paris, seorang wanita berusia 53 tahun, pemilik restoran Jaskukin, Amerika Serikat, melakukan hal yang tak lazim. Ia tidak menetapkan berapa harga yang harus dibayar pelanggan atas makanan dan minuman yang dipesan. Berapa harga yang layak kita beri, saya menaruh kepercayaan saya pada berapapun yang dibayar tanpa harga dan jumlah. Saya membiarkannya dan menyerahkannya pada Tuhan. Anda dapat membayar dengan bebas berapapun yang Anda pikir layak Anda bayar. Pada makanan yang Anda makan. Ini adalah tulisan yang ia taruh di bajak kasir. Dan di samping kertas ini tersedia sebuah kaleng bekas tempat pelanggan menaruh uangnya. Tentu saja ini merupakan tindakan yang berani. Hal ini juga tidak sesuai dengan aturan berbisnis. Sebab dapat mendatangkan kerugian dan kemungkinan orang akan memanfaatkan kesempatan ini. Namun, di dalam keraguan tersebut justru muncul hal yang mengejutkan. Ia merauk keuntungan tiga kali lipat daripada ketika ia menetapkan harganya. Bahkan ada pelanggan yang membayar penuh untuk harga makanan tersebut. Ada yang membayar lebih dan ada juga yang membayar untuk orang asing yang akan datang makan kesitu. Dana berkata, ketika aku mengatakan yah kepada Tuhan, maka ia pun melakukan segalanya untukku. Ia percaya bahwa hal ini semua terjadi karena Tuhan yang memberkati usahanya. Hal yang sama terjadi di belahan dunia lain yang jauh dari tempat dana Paris. Ia adalah dokter Lo Xio Ging yang membuka prakteknya di sebuah rumah sakit di Solo, Jawa Tengah. Pria yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1943 ini tidak menetapkan tarif untuk para pasien yang datang berobat. Ia mengisahkan kembali pesan abahum ayahnya demikian. Saya selalu ingat nasihat dari ayah saya. Kalau ingin kaya, jangan jadi dokter, tetapi jadilah pengusaha. Saya pun memilih menjadi dokter, karena itu cita-cita saya dari sejak kecil, tuturnya. Sampai hari ini, ia tidak bangkrut karena menderita kerugian. Dalam menjalankan usaha, kita memang perlu mendapatkan keuntungan yang besar agar dapat mempertahankan usaha yang juga merupakan sumber penghidupan kita. Namun, jangan sampai hal itu membuat kita lupa untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan ingatlah bahwa semakin erat kita mengenggam beras, maka semakin sedikit yang tersisa di telapak tangan. Berkat Tuhan bukanlah berkat yang boleh ditahan untuk dinikmati sendiri. Tetapi justru diberikan oleh Tuhan agar disalurkan kepada sesama. Tidak ada manusia yang hidup tanpa sebuah pemberian. Cara Tuhan dalam memberkati kita memang tidak mudah ditebak. Yang pasti adalah ketika kita berani mengambil langkah iman untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ia tidak akan membiarkan kita menjadi bahan tertawaan karena iman kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, ajarlah kami supaya dapat menerima keadaan apapun di dalam dunia ini termasuk berbisnis. Ajarlah kami supaya kami mempunyai terobosan dan solusinya terbaik di dalam melakukan bisnis ini bersama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati usaha kami. Kami serahkan semua segala pergumulan dalam kehidupan kami. Amin.